Hai LC-ers, selamat datang kembali di channel Kampung Inggris LC Inti itu teaching the teacher program with me, Chris Dewi This is yang paling sweet di Kampung Inggris LC Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan klik tombol lonceng di sini Belajar Bahasa Inggris hanya di LC LC, make everyone speak Oke, well LC-ers, today we will learn about idioms Nah, idioms kali ini berhubungan dengan masalah Nah, LC-ers pernah gak dapat masalah? Ya, pasti dong ya, setiap orang pasti punya masalah Nah, kali ini idiomnya tentang masalah Oke, yang pertama, idiom yang pertama ada catch 22 Catch 22 Catch 22 di sini artinya adalah situasi yang sulit untuk dimenangkan Atau bahasa lainnya kita bisa mengucapkannya dengan mustahil Nah, kayak gitu So, catch 22 adalah sesuatu yang sulit untuk dimenangkan Atau mustahil untuk kita dapat Contohnya, kalau dalam suatu kalimat seperti ini ya It's impossible for our team to be the winner Because the competitors are so amazing today So, it's a catch 22 situation Jadi, ini tuh mustahil buat tim kita untuk menang Karena kompetitornya tuh sangat hebat-hebat banget hari ini ya Jadi, ini tuh sesuatu yang sulit untuk kita menangin Like that Idiom number two Put two and two together Oke, two and two together Apa sih artinya? Nah, put two and two together ini artinya adalah menyelesaikan masalah dengan benar Jadi, kalau teman-teman punya masalah diselesaikanlah dengan benar Contohnya My brother and my sisters are always fighting when they meet Saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku Kalau dia bertemu tuh dia selalu berantem Like that So, they have to put two and two together Ya, kayaknya mereka harus menyelesaikan masalahnya dengan benar Ya kan? Number three We are in the same both We are in the same both Artinya adalah kita mempunyai masalah yang sama Jadi, antara masalah kamu dan masalahku sama Atau masalah mereka dengan masalahnya sama Jadi, we are in the same both Oh, they are in the same both Contohnya My friends don't understand about the grammar Neither do I Teman-temanku gak paham tentang grammar Aku juga gak paham Ya, so We are in the same both Jadi, kita dalam masalah yang sama Sama-sama gak paham tentang grammar Oke Idiom number four is We are in hot water Ya, ingat ya Artinya bukan kita ada di air panas gitu ya Wah, bahaya nanti ya Jadi, we are in hot water disini artinya adalah Kita berada di dalam masalah yang besar Masalah yang besar gitu ya We are in hot water Kita dalam masalah yang besar Ingat We are in hot water We are in hot water Kita dalam masalah yang besar kita Oke Nah, kata disini ada we are Nah, kita bisa ganti dengan I am I am in hot water Berarti yang dalam masalah besar hanya saya Kalau kamu berarti you are in hot water Kamu dalam masalah yang besar Oke, kata kamu menghadapi situasi yang besar gitu Masalah yang besar So, contanya kalau dalam misalkan dalam suatu perkulihan gini ya Misalnya, dosen teman-teman atau teacher teman-teman atau tutor else years Memberikan suatu tugas dan harus diselesaikan besok Eh, besoknya teman-teman lupa Nah, you are in hot water Jadi, teman-teman ada dalam masalah yang besar Nah, misalnya jadi ini dibedakin Dihukum Like that Oke So, this is the simple example Ini yang terakhir adalah Really-nilly Artinya adalah Mau, gak, mau Oke Contohnya kalau dalam suatu kalimat seperti ini ya I want to get the best job in my life But I don't understand about English And I cannot speak English Really-nilly I have to study about English Ya, jadi mau, gak, mau Harus belajar bahasa English dulu ya Ya, oke Like that Misalkan ini lagi teman-teman Lagi ada di rumah Lagi sendirian gitu ya Sakit gitu ya Sakitnya di sini Jadi, teman-teman Gak ada orang di rumah Terus, teman-teman Hanya ada makanan itu aja Jadi, really-really You have to eat that food Jadi, mau, gak, mau Teman-teman harus makan makanan itu Like that Nah, itu contoh dari Lima idiom yang kita pelajari hari ini Number one is catch twenty-two Artinya Sesuatu yang Sulit untuk dimenangkan Atau Masalahnya adalah Mustahil untuk dimenangin Yang kedua Ada put two and two together Artinya adalah Menyelesaikan masalah dengan benar Next Ada We are in hot water Kita dalam masalah yang besar Next Number four We are in the same both Kita mempunyai masalah yang sama Kita mempunyai masalah yang sama Next Mili-mili Mau, gak, mau Oke So, L-Siers Jangan lupa dipraktekin di Speaking-nya teman-teman setiap hari Oke So, that's all for the idioms today Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC Bye Kampung Inggris LC Kampung Inggris Kampung Inggris Terima kasih.